Intro Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini saya akan mendongeng Alucita film Venom Let me be connected Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini saya akan mendongeng Alucita film Venom Let 3 B. Carnegie Yang dirilis pada tahun 2021 Disutri oleh Andy Serkis Dan dipresi oleh Marvel Entertainment Film ini dibintai oleh Tom Hardy Sebagai Eddie Brock atau Venom Woody Hellenson sebagai Kletus Cassidy atau Carnegie Bekila Michael Williams sebagai Annie Weying Dan masih banyak aktor kerennya Film ini adalah lanjutan dari film Venom 2018 Buat kalian yang belum nonton Alucita film Venom 2018 Bisa nonton terlebih dahulu Link ada di pojok kanan atas video Dan gak usah lama lama Langsung saja kita masuk ke Alucitanya Film ini dibuka pada tahun 1996 Dimana kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang ditahan di rumah penangkaran ST STS California Sepasang kekasih tersebut bernama Kletus Cassidy Dan Frances Bedison Alasan Kletus ditahan karena ia memiliki riwayat kejahatan tingkat kecematan Sebagai pembunuh berantai paling kejam Sedangkan Frances memiliki kekuatan mutan Berupa teriakan supersonic yang tentu saja membahayakan bagi orang di sekitarnya Sayangnya kebersamaan mereka berakhir disini Setelah pihak kepolisian harus memindahkan Frances ke tempat yang lebih aman Karena semakin hari kekuatan Frances semakin meningkat Frances lalu dimasukkan ke dalam mobil polisi Dan dijaga oleh salah satu polisi bernama Patrick Mulligan Di dalam perjalanan Frances mencoba melarikan diri dengan teriakan sonicnya Teriakan tersebut membuat kopok telinga kiri Patrick jebal Sambil menahan sakit Patrick pun melepaskan tembakan ke mata kiri Frances Dan membuat Frances jatuh ke jalanan Semua petugas termasuk Patrick mengira kalau Frances sudah mati Namun ternyata Frances masih hidup Tubuh Frances diam-diam dibawa oleh seseorang ke fasilitas rahasia bernama Ravencroft Sebuah fasilitas yang pernah meneliti kekuatan elektro di film The Amazing Spider-Man 2 Dan kini kekuatan Frances juga akan diteliti oleh beberapa ilmuwan Termasuk Dr. Pezzel Kemudian kita beralih ke masa kini Dimana Patrick Mulligan yang kini sudah menjadi seorang detektif Meminta Eddie Brock untuk mewawancarai pembunuh berantai yaitu Kletus Kasedi Yang sekarang berada di penjara San Quentin Usut penyang-usut ternyata dari sekian banyaknya korban yang Kletus bunuh Sampai sekarang belum ditemukan Hal ini tentunya membingungkan pihak kepolisian Untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada Kletus Puluhan detektif juga pernah mengintrograsi Kletus Namun mereka tak menemukan informasi apapun tentang korban yang Kletus bunuh Maka dari itu Patrick meminta Eddie untuk mewawancari Kletus Karena Eddie lah yang pernah ditunjuk oleh Kletus untuk mewawancarinya Di saat itu juga, Venom, si buatit yang ada di tubuh Eddie mencoba memakan kepala Patrick Namun hal itu langsung ditahan oleh Eddie dengan menyeretnya ke dalam wisi Eddie lalu merahi Venom agar tak memakan kepala orang sebarangan Karena itu bisa membuat identitasnya terpongkar Tidak singkat cerita, Eddie sudah tiba di San Quentin Ia mulai mewawancari Kletus yang terlihat sama di adegan post credit film Venom sebelumnya Bukannya memberitahu lokasi para korban Kletus malah meminta Eddie untuk mencatat sebuah pesan Dan memintanya untuk mencetak di koran yang sebenarnya ditujukan kepada pacarnya Yaitu Frances Jika Eddie melakukan permintaan Kletus Ia bakalan memberitahu Eddie tentang pembantaian yang ia lakukan Tentu saja, Eddie menerimanya Walaupun Eddie sedikit memiliki rasa takut dengan Kletus Sebelum Eddie pergi Venom melihat ruang sel Kletus Yang dipenuhi dengan coretan gambar di setiap dindingnya Sesampainya dikontrakan Venom menuntun Eddie untuk menggambar beberapa coretan yang ia lihat di ruangan sel Kletus Dari beberapa gambar yang Venom buat Ada satu gambar yang menunjukkan sebuah pantai Setelah Venom browsing Ketemulah pantai tersebut Yang ternyata tempat Kletus mengubur para korbannya Eddie pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian Dan secara langsung polisi berhasil menemukan semua jasad korban Perkat temuannya tersebut Karir Eddie kembali naik Cuma itu, pihak kepolisian dan hakim juga merubah peraturan hukum kepada Kletus Yang tadinya dipenjara, kini dihukum mati Pada malam harinya, Venom mulai merasa tidak tenang karena sudah beberapa bulan ia tak makan otak Dan hanya dikasih makan ayam serta coklat oleh Eddie Karena pelakuan Venom yang semakin tak terkontrol, Eddie pun membawa Venom ke toko Nyonya Chen Siapa tahu di sana ada preman yang mencoba merampok toko Chen Namun setibanya di sana, Venom malah ingin memakan Nyonya Chen Karena wajah Chen seperti kempolan Tentu saja Eddie tak setuju dan memilih membawa pergi Venom dari hadapan Nyonya Chen Saat keduanya jalan-jalan di atap bangunan Tiba-tiba Eddie mendapat telepon dari Annie Weying yang ingin mengajak Eddie berbicara penting di warung Pak Bagong besok malam Tentu saja Eddie menerimanya Tidak singgah cerita, Eddie dan Annie pun ketemuan di warung Pak Bagong Di sini Venom sudah menduga kalau Annie bahkan mengajak Eddie balikan lagi Namun sayangnya dugaan Venom salah Annie malah menunjukkan cincin mewah yang tentu saja dari pacarnya yaitu Dr. Dan Lewis Annie lalu memberitahu Eddie kalau sebentar lagi dirinya akan bertunangan dengan Dan Mendengar kabar tersebut, Eddie pun lemas dan sakit hati Annie yang tahu kalau Venom masih bersama Eddie pun berpesan Untuk menjaga Eddie dari bahaya Setelah itu Eddie pergi dari warung Pak Bagong Di dalam perjalanan pulang konsentrasi Eddie tiba-tiba hilang Yang dirinya inginkan hanyalah mati sia-sia Namun untung saja Venom mengambil alih kendali tubuh Eddie Lalu menempikan motornya untuk menenangkan Eddie Pagi harinya saat Eddie dan Venom sedang menyiapkan sarapan Eddie mendapatkan surat dari Kletus yang meminta Eddie untuk menemuinya sebagai pertemuan terakhir sebelum Kletus dihukum mati Di dalam surat tersebut, Kletus juga menulis tentang kehidupannya yang memang dari kecil sudah menjadi speskopat Ia membunuh ibunya sendiri dan sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya Kletus lalu dimasukkan ke penangkaran Estes California Namun di sana Kletus malah mendapatkan pembulian dari anak-anak lain Sampai akhirnya datanglah Frances yang menggunakan kekuatannya untuk melindungi Kletus Seingkat cerita, Eddie pun menemui Kletus di San Quentin Setelah bertemu, Kletus dengan sengaja memprovokasi Eddie dengan mengatakan kalau dirinya dan Eddie sama saja Dimana ayah Eddie menyalahkan Eddie karena menyebabkan ibunya meninggal saat melahirkan Eddie Mendengar hal tersebut, Venom pun marah Ia mendorong Kletus ke dinding lalu menariknya ke hadapan Eddie Kletus yang belum sunat pun menggigit tangan Eddie sampai berdarah Untung saja salah satu petugas langsung memisahkan keduanya Kini Kletus sudah tahu rahasia Eddie yang memiliki simbiotit Kletus lalu menemukan bekas darah Eddie yang terlihat bukan darah biasa Darah tersebut bergerak-gerak seperti cuwilan tubuh Venom Ia pun menelan darah tersebut dan berharap bisa memiliki apa yang Eddie miliki Sesampainya dikontrakan, Eddie marah-marah kepada Venom yang malah menunjukkan dirinya di hadapan Kletus Venom yang juga tak terima dimarahi pun memarahi balik Eddie Keduanya terus berdebat sampai berujung perkelahian Kemudian Eddie dengan sengaja menyalakan alarm sensor kebakaran Yang membuat Venom kesakitan lalu keluar dari tubuh Eddie Dan memilih jalannya sendiri dengan menumpang di tubuh orang lain Gak cuma itu, Venom juga merusak motor baru Eddie Kemudian pergi dengan menumpang ke tubuh orang lain Di San Quentin, para petugas sipir mulai mengeksekusi mati Kletus Dengan menyuntikkan upil yang sudah dicarikan ke tubuh Kletus Eksekusi tersebut diksasikan oleh keluarga korban pembantaian Yang dari dulu sudah menunggu momen ini Di saat cairan upil disuntikkan, cairan tersebut tiba-tiba berubah menjadi merah Kletus juga mulai kejang-kejang dan kelemah kemudian Simbiotid dari Venom mulai berevolusi menjadi banyak Yang membuat Kletus menjadi monster merah mengerikan yang disebut Karnage Karnage lalu menyerang semua petugas dengan kuatannya Yang bisa menciptakan pentil muter Setelah sebagian petugas disingkirkan, ia pun keluar dari penjara untuk menuju perkotaan Sesampainya di kota, Kletus membunuh seorang pria dan mengambil setelan bajunya Kemudian ia mencuri mobil dari parkiran lalu pergi mencari pacarnya Di dalam perjalanan, Karnage membuat kesepakatan dengan Kletus Jika ingin menguasai bumi bersama, kita harus membunuh penciptanya terlebih dahulu Yaitu Venom dan juga Eddie Tentu saja Kletus menerima kesepakatan tersebut Keduanya lalu memasuki toko milik Om Wawan Kemudian membunuh salah satu karyawan hanya untuk mengakses laptopnya Setelah itu, Karnage mengakses internet Dan menemukan lokasi franchise berada, yaitu di Ravencroft Sedangkan Eddie dan Venom kini menjalani hidupnya masing-masing Eddie kembali hidup normal sebagai manusia tanpa beban Dan Venom berkeliaran di kota menikmati kebebasannya Eddie kemudian ditetangi Patrick Yang beritahu kalau Kletus berhasil keluar dari penjara bersama sosok monster Patrick juga menanyai tentang wancara terakhir Eddie bersama Kletus Yang mungkin saja ada kaitannya dengan kaburnya Kletus Eddie yang takut keberadaan Venom terbongkar pun menjawab Kalau wancaranya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kaburnya Kletus Di lain tempat, Venom dengan sengaja mendatangi pesta Halloween Ketetangan Venom membuat pengunjung keterkesan dengan Venom yang mengira kalau itu kostum Halloween Venom lalu naik ke panggung untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara Kalau alien harusnya diperlakuan baik dan harus bertampingan dengan manusia Kita kembali ke Eddie, di mana Eddie ini mencoba menyediki tentang kaburnya Kletus Dengan melihat-lihat gambar coretan dari Venom Eddie lalu menemukan coretan berbentuk bangunan ST-STS Tanpa pikir panjang, Eddie pun memutuskan untuk pergi ke ST-STS Sesampainya di depan ST-STS, Eddie menemukan pohon yang pernah Venom gambar Pohon tersebut memiliki ukiran CK Lob FB Eddie lalu melaporkan temuan ini kepada Patrick Patrick pun memberitahu Eddie kalau FB adalah Frances Brisson Dan seingat Patrick, Frances sudah mati Di silain tepatnya di Ravencroft Dr. Pazzo memberitahu Frances kalau pacarnya berhasil kabur Namun Pazzo yakin kalau Kletus tidak akan bisa menemukan Frances Di saat itu juga, tiba-tiba Kletus muncul dari dalam sel Frances Kemudian ia membunuh Pazzo dengan tentakel karnik Setelah itu, Kletus dan karnik membebaskan Frances dari Ravencroft Akan tetapi, petugas keamanan menghadang mereka Frances lalu mencoba membantu Karnik dengan teriakan supersoniknya Namun hal itu malah membuat Karnik kesakitan Dengan naik tinggi, Karnik pun memeringati Frances agar tak mengeluarkan teriakan itu lagi Kletus dan Frances akhirnya berhasil kabur dari petugas Mereka pergi ke perkotaan untuk memancing Venom Di sisi lain, kondisi Venom kini mulai melemas karena setiap orang yang ia tumpangi tidak kuat Venom pun pergi ke Nyonya Chen untuk minta bantuan Sedangkan Eddie kini ditahan oleh Patrick Patrick lalu menunjukkan beberapa bukti termasuk kehancuran pesawat Apollo di Leaf Foundation Dimana pada saat itu Eddie juga berada di sana Serta beberapa foto mayat di apartemen Eddie di film sebelumnya Yang lebih heranya lagi, Eddie mampu menemukan mayat korban pembantaian dengan singkat Artinya, Eddie tak bekerja sendirian Sebelum Eddie mengakui kalau dirinya memiliki simbiotit Ia minta Patrick untuk memanggil Annie Patrick pun menuruti permintaan Eddie Setelah Eddie bertemu dengan Annie Eddie mengungkapkan kalau Venom sudah tidak lagi di tubuhnya Dan sekarang dirinya sangat membutuhkan Venom untuk mengalahkan Kletus Yang juga memiliki simbiotit seperti dirinya Eddie lalu minta Annie untuk menemukan Venom kemudian membawanya ke sini Annie pun menuruti sopi Goyang sopi Eddie lalu minta Annie untuk menemukan Venom kemudian membawanya ke sini Annie pun menuruti Eddie dan langsung pergi mencari Venom bersama Dan Keduanya lalu mendatangi Nyonya Chen Karena Chen lah yang tahu tentang Venom Di sini, Annie curiga dengan perkataan Nyonya Chen Yang sepertinya marah-marah terhadap Annie Ia pun sadar bahwa Venom ada di tubuh Nyonya Chen Annie lalu minta Venom untuk masuk ke dalam tubuhnya Karena Eddie sangat membutuhkan dirinya Dengan enggan, Venom pun masuk ke dalam tubuh Annie Lalu pergi menemui Eddie Setelah bertemu Eddie Venom menolak untuk masuk ke dalam tubuh Eddie Dan malah menggunakan tubuh Annie untuk kabur dari kantor polisi bersama Eddie Kaburnya Eddie diketahui oleh Patrick Dan kini ia sudah tahu kalau Eddie memiliki monster seperti Kletus Venom masih menolak untuk masuk ke tubuh Eddie Sebelum Eddie mengakui kesalahannya telah mengusir Venom Dengan terpaksa, Eddie pun minta maaf kepada Venom Serta menyesali apa yang sudah dirinya perbuat Sebelum pergi, Eddie berpesan kepada Dan Untuk pergi dari kota ini bersama Annie Dan juga wajib sedia api dan suara untuk berjaga-jaga Kita kembali ke Kletus dan Frances Keduanya pergi ke bangunan STS-Test lalu membakarnya Setelah itu, Kletus dan Frances berencana untuk memasarkan pernikahan mereka Tetapi Kernyek menyalankan mereka untuk membawa tamu penting sebagai hadiah yang nantinya akan juga dibunuh Kletus meminta Frances untuk membawa Eddie Sedangkan Kletus meminta Kletus untuk membawakan Patrick Keduanya pun berpencar Frances pergi ke apartemen Eddie Namun ia tak menemukan apa-apa Frances selalu menemukan foto orang yang dicintai Eddie Yaitu Annie Frances pun langsung pergi ke rumah Annie untuk menangkapnya Sesampainya di sana Frances langsung menangkap Annie Kemudian meminta Dan agar memberitahu Eddie Untuk mendatangi pernikahannya di sebuah gereja Sedangkan Kletus berhasil menemukan Patrick di jalanan Ia pun menangkapnya Lepukannya ke gereja Eddie yang sedang mencari keberadaan Kletus di menara Tiba-tiba mendapatkan telepon dari Dan Yang langsung beritahu kalau Annie diculik oleh pacar Kletus Dan sekarang ia berada di Kartedel Grace Tanpa penyak pacot Eddie dan Venom pun langsung pergi ke lokasi Untuk berkondangan Sesampainya di Kartedel Venom langsung menciut setelah melihat tubuh Kenech Yang lebih besar darinya Dan juga memiliki warna merah darah Eddie kemudian mengiming-imingi Venom makan otak sebuahnya Jika ia mau melawan Kenech Tentu saja Venom setuju dan siap bertarung melawan Kenech Di saat ini juga Frances malah meneriaki Venom Yang tentu saja hal itu membuat Kenech juga merasa kesakitan Kenech pun mengembiling Frances Lalu memintakannya untuk membunuh Patrick saja Tanpa menggunakan suara Kenech dan Venom pun mulai bertarung Mereka guling-gulingan di lantai Kenech yang memiliki bersih Etik lebih tinggi dengan mudahnya memukul Venom Ia juga menembak pisau-pisau milik Wanwan ke tubuh Venom Sementara Frances membalaskan tendamnya dengan mencongkel mata Patrick Di saat dia juga Dan datang sambil menyirankan api ke tubuh Kenech Tentu saja hal itu membuat Kenech marah Ia mengejar Dan dan berhasil menangkapnya Untung saja Venom datang yang secara langsung menyeret Kenech Kembali ke dalam pertarungan Di saat ini juga Jam Kartedel menunjukkan jam 12 malam Dan membuat lonceng Kartedel berbunyi Bunyi lonceng juga membuat Venom dan Kenech Keluar masuk dari inang mereka masing-masing Namun pertarungan antara Eddie dan Kletus masih berlangsung Kenech yang muak dengan bunyi lonceng Punah mencopot ondol-ondol lonceng Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Kenech Dan Kletus karena Venom mulai merasa dirinya paling lemah Kletus dan Kenech lalu membawa pergi Annie ke atas gedung Dan menyebabkan runtuhan bangunan menimpa tubuh Venom Franchise yang melihat Kenech ingin membunuh Annie pun mencoba menghentikannya Karena apa yang dilakukan Kenech sudah berlebihan Saat Franchise hendak mengeluarkan teriakan sonicnya Kenech lebih dulu membekam mulut Franchise Hingga membuatnya pinsan Kletus yang tak terima pun mencoba keluar dari tubuh Kenech Namun Kenech terus-terusan menahannya Venom lalu melihat kalau Kletus dan Kenech tak terikat Tidak seperti dirinya dan Eddie Hal itu membuat Venom bangkit untuk melawan Kenech Ia memajat ke atas sambil membawa besi panjang Dan saat Kenech akan memakan Annie Venom langsung menancapkan besinya ke wajah Kenech Setelah itu Kenech menendang Venom dan Annie Hingga membuat Annie hampir terjatuh ke bawah Dengan sebisa mungkin Venom menurunkan Annie pelan-pelan Sambil diajar oleh Kenech Di saat itu juga Venom melihat Franchise bangun Dan dengan sengaja Venom mendorong Franchise jatuh tepat di bawah lonceng Franchise lalu mengeluarkan teriakan sonicnya Yang membuat Kenech serta Venom keluar dari tubuh hinanya Namun teriakan tersebut juga menjatuhkan lonceng Yang secara langsung menimpa Franchise Venom jatuh ke tubuh Dan Lalu menyalurkannya ke Annie untuk menangkap Eddie Sementara Kletus jatuh tanpa inangnya Kenech lalu mencoba merangkak ke tubuh Kletus Tetapi Venom langsung mengetikannya Kemudian memakan Kenech Setelah itu Venom mengakhiri hidup Kletus Dengan menemakan kepala Kletus Gak lama kemudian datanglah petugas ke polisian Eddie pun menyuruh Dan dan Annie Untuk pergi dari sini Sambil mengucapkan selamat atas tunangan mereka Sedangkan Patrick yang terbucur lemas Tiba-tiba mendapatkan Hidayah Berupa mata menyalahnya labiru Film pun berakhir Tapi bohong Beberapa minggu kemudian Venom dan Eddie pergi berlibur ke pantai Keduanya membahas rencana apa yang akan kita lakukan Venom lalu mengatakan kalau kita Membutuhkan topeng maupun kostum Layaknya superhero lain Di adegan pos kredit Venom dan Eddie terlihat terabahan di sebuah kamar Venom lalu memberitahu Eddie Kalau ada sudut lain dari multiverse Yang bisa dilihat oleh simbiotis Di saat ini juga Tiba-tiba cahaya teleport muncul di sekitar mereka Dan berakhir di kamar hotel lain Keduanya lalu melihat berita televisi Tentang laporan berita dari Johan Jameson Yang mengungkapkan identitas Spider-Man Setelah film Spider-Man Far From Home Di sini saya menyimpulkan Kalau cahaya teleport tadi Disebabkan oleh energi lain Yang membawa mereka ke dunia paralel Tepatnya di bumi lain Dimana bumi tersebut mempunyai superhero lain Yaitu Spider-Man Mungkin saja Venom bakalan muncul di film Spider-Man Wainohum Yang artinya cahaya terselepot Tersebut berasal dari Dr. Strange Film pun berakhir Oke Itulah arcita film Venom Let 3 Be Connect Semoga Anda terhibur dengan Alucita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Berbanyak kopi kurangi coli Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!